Ramadan tiba, Ramadan tiba, marahman ya Ramadan Nah, kali ini kita bakalan coba ngebahas konten tiap tahun atau lebih tepatnya tiap Ramadan di channel ini guys ya nge-showcast add-on special Ramadan dan kali ini dari channelnya Mombong Vandu Press guys sebelum masuk ke dalam videonya pastikan kalian like dulu video ini biar saya mengingat semangat buat upload video siap harinya dan buat temen-temen yang belum subscribe, let's go di subscribe guys ya biar gak ketinggalan video-video menarik selama Ramadan nanti nah kalian coba komen di bawah dong, kira-kira selama Ramadan enaknya saya itu upload di jam berapa guys nanti kalian reply aja lah ya, pin komen yang saya taruh di bawah coi, oke? terima kasih buat temen-temen yang udah like dan subscribe jadi langsung aja kita ke showcase-nya, let's go! nah sekarang aku udah ada di Minecraftnya jadi langsung aja disini aku bakalan ngasih tau gimana settingnya kalo misalkan kalian pengen pasang add-on ini di map kalian ya nah aku udah ada di mapnya guys ya jadi ini dia yang wajib kalian ikutin coy pertama-tama untuk wordname sebenernya gak wajib disini saya kasih nama add-on Ramadan by Mombong Vandu lalu di bagian eksperimen guys nah ini yang wajib nih guys ya kalian aktifin sama persis coy saya disini aktifin holiday, custom biomes, upcoming, beta IPIS, dan juga molang features lalu di bagian resource ini dia guys ini sangat-sangat wajib sekali guys ya add-on Ramadan 2024 ya selamat Ramadan guys semoga gak bolong ya puasanya by Vandu Press tuh kan add-on ini buatannya sih Mombong Vandu Press guys kalian jangan lupa subscribe Mombong Vandu guys ya oke semoga kalian gak bolong puas aja katanya guys ya semoga aja ya buat temen-temen yang cowok adik-adik yang cewek itu gak apa-apa ada bolong karena mereka kemungkinan bisa dapat gitu loh guys tapi kita cowok masa iya bolong guys masa sih kalian bolong puasanya guys ya lalu di bagian behavior juga sama coy kita aktifin guys ya masih sama coy deskripsinya let's go kita play guys tuh ada chest-chest ya saya sudah siapin berbagai macam barang-barang di dalam chest itu coy let's go kita sudah masuk ke dalam Minecraftnya guys kita mulai dari chest yang pertama disini guys ya let's go everybody ada berbagai macam barang-barang nih guys ya ada radio ada Al-Quran ada Spanduk ada Mercon ada Mike ada Spritus ada Toa ada Beduk peci dan kawan-kawan nanti dulu guys ya kita dari yang tulus-tulus dulu nih guys yang pertama disini ada radio nah kalian pasti tau lah ya radio itu bakalan seperti apa cuy wih BTO ini kok ngeliatnya kayak ada bendera Palestine ya guys tuh ada hijau ada merahnya cuy oke untuk ini guys radio itu bisa ngeluarin suara dan sih belum denger suaranya apa guys ya aduh villager nyanyi guys lah ini suara villager AI kayak kan oh ini udah off sepertinya guys ya nah seperti itu cuy buat temen-temen yang pengen nyobain radio bisa langsung aja download add-onnya guys ya lanjut disini juga ada Al-Quran untuk Al-Quran harusnya sih saya ambil alasnya dulu nih ya oh tapi dia udah ada ininya guys gak apa-apa lah ya langsung ditaruh disini ya dia bisa diinteraksiin pakai stick guys ya jadi kita coba ambil stick dulu coy nih stick kita ganti dulu radio guys taruh Al-Quran disini nah dia sudah ada apa namanya ya aduh aku lupa lagi namanya guys intinya buat naruh Al-Quran lah ya biar Al-Quran itu gak perlu ditaruh di paha kan biasa kalau misalkan ngaji gitu cuy dulu-dulu sih pakai paha guys oke kita taruh stick ya tuh gunakan stick untuk interact mengaji jadi kalau misalkan kita ini guys ini otomatis hadap sana ya duduknya ya nah kalau pakai stick nanti dia bisa ini guys langsung mengaji ya oke kalau udah tinggal jongkok aja guys nanti kalian bakalan keluar dari mode duduk membaca Al-Quran ya oke kita lanjut everybody disini ada sepanduk nih guys ya nah untuk sepanduk dia bakalan ada tulisan selamat bulan Ramadan guys ya merhaban ya Ramadan cuy disini juga ada mercon kalau mercon sih ingat saya dulu pernah ada dibuat sama memang Eirel sebenernya ini terinspirasi dari situ cuy kita bakalan coba pakai Flynn and Steel seingat saya bisa diledakin pakai Flynn and Steel guys ya oke kita coba pakai Flynn and Steel nah kan bisa kan hei meleduk nah gitu guys tapi gak ada efek ini guys menghancurkan blok sekitar guys ya karena ya emang kayak gitu mercon cuy masa mercon bisa ngancurin area sekitar gak awet dong nanti ya oke disini juga ada mic nah untuk mic juga sama guys bisa ngelantunin ini guys suara ya tapi kalau untuk mic itu karena dia khusus buat masjid jadi bakalan ada azan gitu guys ya tinggal di interaksi aja lah kenapa langsung menodong spritus guys oh iya disini juga ada spritus btw guys ya ada apa namanya ya bedel ya kalau nama di tempatku bedel guys nyebutnya kalau di tempat kalian apa guys coba komen di bawah ya spritus sama dengan nah kalian coba komen itu guys kalau aku spritus sama dengan bedel oke kita coba guys spritus ini ya wow enak sih memang guys kalau gak buburit pakai spritus ya wih sedap betul suaranya kenceng betul ya guys ya dan ini saya gak bisa pakai headset guys jadi kalau suaranya bocor mohon maaf ya tuh intinya suara ledakan lah guys dan dia ada cooldownnya ya jadi gak bisa spam coy ledakannya ya karena kalau misalkan aslinya kalau misalkan kita pengen pakai spritus ini kita harus semprotin dulu tutup baru tum gitu guys inget saya ya oke lanjut disini juga ada toa toa ini dipakai buat azan ya atau ngumumin ini guys buka atau sahur ya inget saya gitu guys pas mau fun nge showcase ya tuh kan ada kan sahur ini pakai suara meme peri lagi oke kau muslimin dan musliman sahur oke lah kita lanjut guys disini juga ada beduk guys ya nah untuk beduk itu tinggal di geplok-geplok aja guys eh kok gak bunyi guys ya malah pukulin belakang eh kenapa guys gak mau guys eh kenapa beduknya ah tuh mau tuh oh harus pas disini guys tuh gak bisa asal pencet ya tuh karena kalau disitu ya malah kena yang di belakang tuh harus ini guys pas banget mengarah ke beduknya ya tuh seperti itu guys ini dekorasi yang bagus biar gak jatuh dia ya oke 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 jadi itu tadi untuk semua alat-alat yang ada disini kita bakalan lanjut lagi nih guys C1 nah ini ini keren ini guys kalian tau gak sih ini tuh khas banget coy di bulan ramadhan saya ambil setelan yang warna kuning guys karena saya sukanya warna kuning ya buat temen-temen yang pengen nyobain warna biru ada marah juga ada coy ya oke ini setelan guys ya jadi kita bisa pasang peci disini wah langsung guys seperti saya sekarang ini ya lalu disini juga ada celana wadih imur coy buset dah miripnya wadih imur guys ini ada pecutnya ya disini juga ada bajunya coy woy baju ini kayak selempang selibut-ibutnya guys ya oke ini guys setelan saya untuk menumbangkan land of dawn masjid ya jadi buat temen-temen yang pengen adu perang sarung bisa disini guys ya maksimal bertiga lah guys ya berenam juga bisa sih tapi ada yang warnanya sama gitu guys ya jadi kita bisa pilih gitu antara tim kuning atau tim biru oh tim biru beda ya gajah duduk guys tim merah apa atlas oke gak ada mangga saya kira yang ini mangga guys tapi yang ter-op ternyata warna kuning ya oke bagus saya dapet yang paling op ya guys ya disini kalo misalnya kita hit uh bakalan ada animasinya kah oh gak gini guys biasa aja ternyata ya oke oke that's good that's good setidaknya ada guys fitur ini ya oke kita lanjut ke chest yang kedua guys wih gerobak-gerobak nih guys abang-abang ya kita bakalan coba spawn disini ini ada penjual mainan ini village juga yang jaga ini guys ya kita taruh disini nah tuh ada jualan es guys ya ini ada es sepertinya kalo warna ijo melon kalo kuning mangga terus kalo yang merah ini semangka guys ya atau ini sirup-sirup deh gak tau lah guys intinya es lah ya biasanya 5 ribuan coy jadi seperti itu coy ini ada mamang villager kalo misalkan kita pengen beli ada sedotannya juga kalo kita pengen beli tinggal klik aja guys ya kok gak bisa nih mana interaksinya coy nah udah bisa guys wuhh es warna hijau es warna merah es warna kuning kenapa gak dikasih nama walah warna guys namanya ya oke seperti itu guys untuk mamang jualan es kita lanjut ke mamang jual bakso guys wih dih mamang bakso weh mamang bakso lagi peci sebuah guys karena ini edisi meramadhan ya gua ada bakso bakso apa yang dijual ya guys bakso tusuk ke atau bakso kuah-kuah guys oke kita liat guys buset kita sedikit ini guys tour ke grobak mamang bakso ya oke kita ke bagian sini aja guys ambil uangnya ya oke kita coba lihat oh bakso bakar guys gua kira bakso kuah-kuah itu ya yang dijual ya oke lanjut disini juga ada penjual takjil lah bukannya dua ini takjil ya oh ini takjil spesifik guys macem-macem sepertinya ya weh yang jual uti guys uti karena mau ke villager ini tuh sangat cowok jadi kalo pake jilbab kayak aneh gitu guys ya kecuali bajunya dibuat pink nah itu baru makin kuat kesan wanitanya guys ya buat memang fanu kalo anda nonton video ini tolong dong buat warnanya ungu dong hehehe eh ungu eh pink ungu juga gapapa sih cewek juga sih tuh kayaknya ya oke kita bakalan coba klik guys nah ada macem-macem nih ada candil ada es pisang wah ini ini buat saya lapar nih kayak pengen beli jadinya guys ada kolak ada rendang ada ketupat juga dong ada risol tempe tempe goreng pisang goreng tahu goreng dadar gulung ada klepon asli ini kalo temen-temen nonton di bulan puasa pasti auto pengen beli nanti sore ya es campur juga guys ya oke nah untuk semua makanan itu sebenernya udah saya siapin di chest sana guys nanti bakalan kita taruh guys karena ada beberapa yang bisa ditaruh kayak gini nih kayak gini oke kita lanjut lagi everybody disini juga ada pick up nah pick up ini pick up ini guys bangunin sahur atau takbiran sih harusnya guys ya gak apa-apa lah guys kita coba nyalain bisa gak sih oh buat dinaikin gak oh bisa guys dinaikin coy oh kalo kita jalan dia auto ngebeduk guys tuh weh keren coy ada yang di belakang sana saya ngerasa gak main sendiri jadinya guys yeay ada temen akhirnya coy nah untuk case yang ketiga ini itu isinya yang udah kita liat tadi guys ya disini itu ada SS tuh ada bakso juga terus ada takjil-takjil dari si mbak-mbak tadi guys ya let's go lah kita bakalan coba ambil dulu es hijau disini oh iya disini aku bawa block of quartz karena nanti bakalan bisa ditaruh nih guys ya makanan-makanan ini terutama yang ada piringnya gini guys ya nih kayak kolak original terus ada kurma macem-macem lah guys ya oke kita bakalan coba taruh di sebelah sini guys ya nih quartz terus kolak original tuh bisa ditaruh guys buset estetik guys ya kolaknya coy ini juga ada es pisang hijau ini minecraft tapi kenapa bikin lapar guys ya ada kurma juga coy btw oke untuk minuman bisa ditaruh gak guys ya nih es warna merah bisa coy oke ini yang warna kuning dan ini yang warna hijau oke 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 intinya kalian bisa taruh mereka di atas meja seperti ini guys ya nih ada macem-macem lah coy ya ada dadar gulung pokoknya yang udah kita absen sebelumnya guys ya nah seperti itu coy kita lanjut ke bawah lagi balik lagi nih disini ada anak-anak sarung yang siap war guys ya ya ini yang siap meratakan lamp of dawn coy kita bakalan coba taruh disini guys ya nih disini ada anak satu perang sarung yang A ini ada anak kedua terus ada anak ketiga ini yang tim A btw guys ini yang tim B ya oke kita bakalan coba taruh disini yang A anak satu namanya NPC guys ya oke disini kita bakalan coba taruh yang B1 nah mereka kalau jumpa bakalan adu mekanik guys ya seperti itu coy oke kita lihat aja siapa yang bakalan menang antara dua ini guys wah yang A cuy menang padahal selepetannya dia gak keliatan guys tapi dia bisa menang guys ya oke ini kalau misalkan ketemu sama anak A yang lain dia gak bakalan ngebattle gitu guys ya tuh ini kenapa mukanya kayak ini guys kayak bayi gitu ya oke wah ini sayang banget gak ada skin saya guys ya saya berharap padahal coy semoga aja di next update memang Fandu nambahin skin saya gitu loh guys ya oke lanjut ini harusnya sih salah satunya ada si memang Fandunya sepertinya guys ya oke seperti itu everybody untuk semua NPC perang sarung coy kita lanjut ke chest yang berikutnya nih guys di chest yang terakhir ya wah ini coy bangunan musola guys ya ini ada yang versi ada orangnya atau yang kosong guys ya so kita bakalan coba taruh dulu yang versi kosong guys ya nah untuk bangun musola tinggal taruh aja disini tuh nanti udah muncul kayak gini kita klik aja guys tuh bakalan langsung coy kebangun musolanya guys ya ini kenapa gelap banget dah mungkin karena RTX guys ya oke kita on offkan dulu oh ini ada garis oh ini ada garis gini guys oh berarti dia pake blok struktur guys ya nah ini tinggal dihancurin aja ntar hilang guys tuh pake blok struktur dan ini musola 3D katanya guys ya jadi gak blok minecraft gitu loh dia ngebuat sendiri coy keren ya sangat kreatif memang pandu ini coy wah disini juga ada kolak dan ini satunya apa saya gak tau ya oke lah kita masuk ke dalam ada Al-Quran terus ada sajadah imam nah ini sajadahnya guys wih beda ya keren gak sama kayak addon addon yang pernah saya showcase guys oke seperti itu ini ada rak-rak juga ya oke everybody seperti ini coy ini bisa keluar kan oh bisa tembus gitu ya guys oke seperti itu coy untuk musola ini yang pertama gak ada orangnya nah yang kedua ini baru ada orangnya tapi itu kenapa gambarnya B B Coy kita coba taruh disini guys let's go wooo iya bener ada orang-orangnya guys ya gak ada skin saya lagi guys nah ini mamang fandu nih setau saya ini mamang fandu guys oke ini kenapa ada masalah ini guys ya ada cuy tapi kenapa gak bisa dinaikin gitu ya wah ini kayaknya ada yang harus di ini kenapa guys kenapa tidak ada ini guys kayak bisa dipijak gitu loh tuh langsung nembus guys what happen here ini rame guys youtuber youtuber disini ya skin saya langsung menghitam ya weh udah balik guys oke kita bakalan coba lihat siapa aja yang ada di dalam sini guys ya nah ini gak tahu rambutnya biru kayak Sasuke ya oke ini dia lagi main tap kayaknya coy terus ini ada yang tadi ya ini teman-teman memang fandu nih wah siapa yang tau ini guys frost diamond ini bang mevin terus yang ini gak tahu yang penting ini guys yang penting ini ada orang ini guys eh siapa ini di sebelah saya nih bro lagi ngapa kita bro oh lagi nyantuy di masjid aja kayaknya ya ini kenapa tepar ya tepar guys terlalu lama puasa ini juga ada si partner nya ini guys frost diamond siapa lupa aku namanya guys bapak gile oke seperti itu untuk semua yang ada di addon ini guys bagaimana menurut kalian coba tulis di kolom komentar di bawah dong kalau misalkan ada addon ramadhan lainnya dari kreator lain atau udah update kalian kabarin saya di kolom komentar guys ya terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai jangan begitu like, comment, share, and subscribe sekali lagi kalian subscribe juga dong channelnya mamang fandu biar dia makin semangat guys ya so sekian dulu see you next video arigato gracias and adios sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax